Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cipanas TV Apa kabarnya anda di rumah Jumpa lagi bersama saya Dalva Di dalam 10 menit berita terkini Mengenai Cianjur dan juga sekitarnya Di depan mari kita simak Inilah berita yang pertama Bertempat di sekolah Dasar negeri Mekarwangi, desa Cibinong Hilir, kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Berlangsung dilaksanakan Gebiar vaksin dari mulai Kelas 1 sampai kelas 6 Banyak 67 Siswa yang sudah divaksin Dalam kegiatan Vaksinasi tersebut Nampak sekolahan SD Mekarwangi Tiga ruangan Rusak berat sudah Berapa tahun belum Ada perbaikan Menurut kepala sekolah SD Mekarwangi Dari Tiga ruangan tersebut Sudah tidak bisa dipergunakan lagi Untuk belajar Siswa SD Mekarwangi Karena sudah tidak layak Digunakan untuk Ruangan belajar Wisi Ratna Susana Jipanas TV melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ponto Satrio Kepala SD Mekarwangi Kejamanan Selaku Pembangunan Jatuhu Mohon maaf Sebelumnya Saya terpaksa Sungguhkan Maska saya Supaya artikulasi Pembangunan saya Bisa terdengar Dengan jelas Baik Ibu Kebetulan hari ini Pelaksanaan Vaksinasi tahap dua Dosis kedua Untuk usia 6 sampai dengan 11 Tahun Di SD Mekarwangi Samatan Selang Tapi saya lihat Pesertanya sedikit ya Pak Kenapa ada kendala atau apa? Ya Memang kelihatannya Berbeda dengan Pelaksanaan Vaksinasi Tahap satu Atau Dosis satu Jumlahnya Tampak jelas Ada perbedaan Dari sebelumnya Mengingat Memang Kondisinya sekarang Sedang Pembelajaran Dari Eka Sedang PTN Sehingga Agak sulit Dikomunikasikan Kendala yang pertama itu Kendala yang kedua Menurut laporan Para guru Setelah dilakukan Check and Recheck Banyak Di antaranya Siswa yang Dalam kondisi Tidak sehat Kendala yang ketiga Ada di antaranya Peserta didik Yang Memang Sejak awal Tidak diizinkan Oleh orang tuanya Untuk Divaksin Dan sekolah Tidak bisa Memaksakan Hal itu Kepada mereka Namanya siapa Kelas berapa Ini udah dipaksin ya Gimana sakit Sakut gak Tolong ajak teman-temannya Untuk dipaksin Harapan ke depan pak Pemerintah Pemerintah Berbaik hati Untuk Menganggarkan Dana Alokasi Pendidikan Bidang rehabilitasi Bangunan Sehingga kami Warga sekolah Memiliki Bangunan sekolah Yang representatif Agar kami Bisa melakukan Pembelajaran Secara efektif Dan efisien Pembelajaran 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 Terima kasih.